Dua minibus hancur lebur usai bertabrakan adu hidung di jalur arteri penghubung Surabaya-Madiun di Kebupaten Nganjuk, Jawa Tibur. Dari penyelidikan polisi, kecelakaan disebabkan sopir yang mengantuk. Tabrakan diri pemeriksa terjadi di Jalan Raya Nganjuk, tepatnya di desa Sampirejo, Kecamatan Tanjung Anom. Kecelakaan menyebabkan dua minibus hancur dan melukai tiga orang penumpang. Kecelakaan berawal saat minibus yang dikemudikan Arief Setiabudi, warga asal Surabaya, melaju dari arah barat Madiun menuju Tibur Jombang. Melaju dengan kecepatan yang tinggi. Saat melintas di TKP, sopir kemudian mengantuk dan kehilangan konsentrasi. Laju mobil kemudian mengarah ke arah kanan dan langsung menabrak sebuah minibus yang dikemudikan oleh Ali, warga asal Madiun, dari arah berlawanan. Benturan yang cukup keras membuat kedua minibus hancur dan nyaris terprosok ke area persawahan. Meski begitu, seluruh penumpang selamat dan hanya mengalami luka ringan. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi seluruh bangkai mobil ke kantor saat lantas Polres Nganjuk. Sementara arus lalu lintas dari arah Madiun menuju Surabaya maupun sebaliknya sempat macet total. Berawal dari arah barat menuju timur, Sampai yang di TKP karena kurang hati-hati dan kurang konsentrasi, berada di kanan. Bersamaan itu dari arah timur, Ada kendaraan Isusu Penter dengan nomor polisi AKI 1484T yang dipunyai oleh saudara MA. Karena jarak sudah dekat, sudah bisa menghindari. Hingga terjadilah lakar atas yang hanya menimbulkan kerusakan kendaraan arah jang. Untuk kurban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!